Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di channel saya Imam Arifin dan di depan saya ada sebuah mobil hatchback jadul Ini dia Suzuki Amenity tahun 91 Oke jadi ini dia Suzuki Amenity tahun 91 ini Suzuki Amenity yang 4 pintu ya jadi Suzuki Amenity ini adalah kembaran dari Suzuki S-Team ya bedanya Suzuki Amenity ini model hatchback kalau S-Team model sedan mesinnya sama 1300cc dan perawatannya pastinya juga sama mudahnya mesinnya sama bandelnya pada video kali ini kita akan review detail mobil ini dan di akhir video saya akan informasikan harga kredit syariah harga cash dan juga spesifikasi dari mobil ini jadi pastikan tonton video ini sampai selesai baik kita mulai dulu dari bagian headlamp ya mobil ini dilengkapi headlamp berbahan kaca di bagian samping ada lampu kota ya kemudian di bagian bawah ada lampu sein dan juga ada lampu tambahan ya lampu tambahannya keren banget pastinya ini terang banget kemudian di bagian tengah di bagian tengah dilengkapi grill yang sporty dengan aksen heksagonal dan ada logo Suzuki di bagian cup mesinnya dan ini ini di cat ya pemirsa jadi warna putih merah ini ini cat bukan cutting sticker ya tampilannya tampilan rally dan untuk catnya ya ini catnya lecet wajar pemakaian ya tapi overall masih cukup bagus tapi ada beberapa bagian yang lecet tapi lecet wajar sih apalagi mobil ini tahun 91 dan ini dia bagian mesin dari Suzuki Aminiti tahun 91 mobil ini dilengkapi mesin berkapasitas 1300 cc karburator mesinnya sama dengan mesin dari Suzuki S-Team tapi mohon maaf pemirsa ini mesinnya belum sempat kami bersihkan ya karena mobil ini masih dalam antrian untuk salon interior, eksterior dan juga mesin pastinya nanti untuk bagian mesin akan kami bersihkan gak seperti ini ruang mesin dicat dengan sewarna body afrontnya kondisinya masih bagus ya bulatan-bulatannya masih utuh dan untuk bagian cup mesin tampilannya seperti ini selanjutnya mobil ini dilengkapi ban dengan profil 165 par 70 ring 13 velgnya velg racing dan sudah dicat berwarna putih ya ini bannya masih tebel-tebel ban depan dan juga ban belakang masih tebel memirsa rem depan menggunakan cakram kemudian di bagian samping di bagian fender ya ini ada side lampnya kemudian untuk sepion ini sudah bukan sepion aslinya ya sudah diganti karena sepion aslinya modelnya tidak seperti ini ini sudah diganti dengan model chrome untuk kacanya aman ya tidak ada sealer-sealer disini kemudian untuk handle pintu model cungkil berwarna hitam ini kalau dilihat dari bagian samping ya sini sama banget bahkan bagian depan bagian samping sama banget dengan Suzuki S-Team ini tampilan dari interiornya door trimnya juga sama dengan Suzuki S-Team ya S-Team yang generasi pertama ini bahannya hard plastik kemudian ada power window di keempat pintu ada window lock kisi AC disini ya dan ada door pocket tampilan dashboardnya seperti ini untuk stripnya ini sudah diganti ya klaksonnya kenceng banget dan untuk joknya masih orisinil bahannya fabric yuk kita masuk ke dalam pemirsa Suzuki Aminiti tahun 90 ini interiornya juga belum dibersihkan ya pemirsa tapi tidak masalah sih nanti yang pasti kalau Anda minat akan kami bersihkan kita nyalakan dulu Bismillahirrahmanirrahim nah kita nyalakan AC-nya karena cuacanya cukup panas ini AC kecepatan 1 pemirsa stirnya sudah di upgrade ya ini bukan stir aslinya kemudian ini stirnya belum power steering pemirsa di sisi kanan ada tuas untuk mengatur lampu dan sisi kiri tuas untuk mengatur wiper speedometernya tampilannya seperti ini normal ya tidak ada malfunction di sisi kanan ada kisi AC di bagian tengah ini ada stand holder ya ada sepasang kisi AC kemudian audio single gain tuas pengaturan AC ada asbak kemudian ada lighter ya namanya mobil tua tampilannya seperti ini ya wajar sih tahun 91 disini ada tuas transmisi manual 5 percepatan ada hand rim di sisi kiri ada laci penyimpanan kemudian ini layout dari door trim ada safety belt kemudian ada hand grip model fix ada sun visor kemudian disini ada lampu baca sepionnya sudah daya and night view pemirsa dan pada bagian driver disini ada sun visor ini dia sun visor nya nah ya kalau untuk kondisi menurut saya standar ya mobil ini kondisinya standar oh ya ini ada tombol untuk hazard ya oke kita lanjut lagi ke jog baris kedua asalnya kita matikan nah ini dia tampilan jog baris kedua door trim nya ya door trim nya seperti ini silahkan diperhatikan namanya juga mobil tua dan harganya murah ya nah untuk jog nya ini headrest nya seperti ini ya menyatu kemudian pelipatannya 60% 40% mohon maaf ini lebih tepat ke 30% 70% ya di bagian belakang ada partisi yang dilengkapi dengan speaker kemudian ada hand grip model fix ya plafon nya masih bersih pemirsa masih orisinil dan ini tampilan dari dashboard suzuki amenity tahun 91 4 pintu interior nya sebenarnya cukup lega ya pemirsa untuk mobil ini nah mobil ini sudah dilengkapi dengan spoiler kaca belakang masih orisinil ada rear defogger nya mobil-mobil zaman dulu itu malah rata-rata ada rear defogger nya semua gak kayak mobil sekarang ada rear wiper kemudian stop lamp nya kondisinya masih bagus ya disini ada forza amenity GLX di sisi kiri ada emblem suzuki dan stop lamp kiri kondisi juga masih oke nah di bagian bumper ada ini ya ada minus minus seperti ini tapi mobil ini masih belum kami persiapkan ya karena masih dalam antrian kita coba cek bagian bagasinya ini dia pemirsa bagian bagasi dari suzuki amenity 4 pintu untuk bagasinya gak begitu lega ya standar sih ada partisinya juga ini tampilan dari bagasi jadi mobil ini sebelumnya di cover ya di cover untuk joknya tapi ini joknya cover joknya dilepas dan interiornya seperti ini tapi kondisi overall masih bagus kondisi overall masih bagus ini tampilan dari belakang suzuki amenity tahun 91 oke jadi suzuki amenity 4 pintu tahun 91 ini dijual dengan harga kredit syariah dp minimalnya 11.200.000 angsurannya 686.000 x 3 tahun 918.000 x 2 tahun dan 1.614.000 x 1 tahun untuk harga case nya 27.900.000 masih bisa nego kemudian spesifikasinya bodi masih kaleng tipis catnya lecet wajar pemakaian interiornya cukup rapi ya mesinnya 1300 cc transmisinya manual kemudian AC nya juga dingin kaki-kakinya oke nomor polisi AB Bantul pajaknya sampai 2 September 2024 dan STNK sampai 2026 jadi buat anda yang minat dengan unit ini langsung saja hubungi saya supaya bisa memilikinya terima kasih sudah menonton sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh